Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel M3D Kali ini saya akan menuju ke tempat wisata alam religi Daerah Girijaya Yaitu ke Makom Keramat Eyang Santri Padepokan Girijaya Desa Girijaya Kecamatan Cidahu Yuk kita lanjut Makom Eyang Santri berada di kaki gunung salak Pada ketinggian 800 meter dari perbukaan laut Tepatnya di kawasan Padepokan Girijaya Termasuk ke wilayah desa Girijaya Kecamatan Cidahu Kebupaten Sukabumi Jawa Barat Kira-kira kalau dari Pasar Cicurung Kepadepokan Girijaya Berjarak sekitar 14 kilometer Nah siapakah Eyang Santri? Mungkin kalian sudah banyak yang tahu Tapi bagi yang belum tahu Inilah 5 fakta mengagumkan tentang Eyang Santri Orang-orang sekitar Cidahu Dan banyak orang lainnya Menyebutnya dengan nama Eyang Santri Alias Eyang Girijaya Alias Pangeran Muhammad Santri Sebenarnya Nama aslinya Eyang Santri Adalah Pangeran Joko Kusumo Ia lahir pada tahun 1770 Dan merupakan salah satu kerabat dekat Trah Mangkunegaran Dan merupakan cucu kandung Dari Pangeran Sambernyowo Atau Mangkunegoro I Ayahnya Bernama Pangeran Prabu Amidojo Dan ibunya Yang bernama Putri Ayu Tri Kusumo Adalah putri dari Pangeran Cakraningrat Penguasa Pamekasan Madula Di masa remaja Eyang Santri banyak berguru Dengan banyak ulama Bahkan ia sampai belajar mengaji Dan mendalami ilmu agama Di Pasuruan Jawa Timur 2. Keliling Pulau Jawa Dan mendapatkan wangsit Pangeran Joko Kusumo Atau yang disebut Eyang Santri Di masa mudanya Sangat tertarik pada cerita-cerita Tentang keindahan Pulau Jawa Akhirnya Pangeran Joko Kusumo Memutuskan untuk berkeliling Jawa Dalam keliling Jawa itu Ia menikmati keindahan Pulau Jawa Yang ia catat Sebuah pulau yang teramat indah Ia kunjungi seluruh makom-makom keramat Ia kunjungi ulama-ulama Dan ahli kebatinan Saat tahun 1823 Paku Buwono 5 wafat Pangeran Joko Kusumo Atau Eyang Santri Yang sedang berada di Sumedang Dipanggil pulang ke Solo Untuk menjadi penasehat Paku Buwono 6 Sesampainya di Solo Ia merasakan akan ada perubahan besar Di bumi Jawa ini Akhirnya Eyang Santri bertapa sebentar Di sebuah danau bernama Cengklik Di danau itu ia mendapatkan wangsit Bahwa Jawa akan masuk ke pinggir jurangnya Tapi kelak Pulau Jawa akan bersinar Cerah Secerah matahari pagi Masa surem inilah yang membuat Pangeran Joko Kusumo Atau Eyang Santri Akhirnya sadar Bahwa perang akan diiringi Dengan kelaparan hebat Perang besar yang dimaksud Pangeran Joko Kusumo Kemungkinan besar adalah Perang di Ponogoro 3 Eyang Santri mendukung Pangeran di Ponogoro Di masa mudanya Pangeran Joko Kusumo Atau disebut Eyang Santri Bersahabat dengan Pangeran Jukut Mandurareja Yang merupakan paman dari Sultan Solo Paku Buwono 6 Saat terjadi Pergolakan Menolak Patok Tanah Belanda Yang dimotori oleh Pangeran di Ponogoro Pangeran Joko Kusumo Atau Eyang Santri Dan Pangeran Jungut Mandurareja Mendukung Pangeran di Ponogoro Yang akhirnya Yang akhirnya Pangeran Joko Kusumo Atau Eyang Santri Dan Pangeran Jungut Mandurareja Pun melobi Paku Buwono 6 Untuk mendukung Pangeran di Ponogoro Walhasil singkat Cerita Paku Buwono 6 Pun mendukung Perjuangan Pangeran di Ponogoro Saat perang di Ponogoro Berakhir Dengan kemenangan Belanda Karena akal licik Mereka Banyak tokoh Yang dicurigai Terlibat Menjadi inceran Belanda Bahkan Paku Buwono 6 Ditangkap Karena terbongkar Rahasianya Oleh residen Semarang Yang menemukan Banyak data Dukungan Solo Kepada Yogyak Atau Kepada Pangeran Di Ponogoro Pangeran Jokokusumo Atau Eyang Santri Juga Dicurigai Terlibat Oleh Belanda Ia memilih Untuk melarikan diri Ke Bagelan Lalu ke Cilacap Disini pun Ia dikepung Karena Banyaknya Pendukung Belanda Dengan Menyamar Sebagai petani Ia pergi Ke Sukabumi Tepatnya Di Desa Girijaya Kecamatan Cidahu Disana Ia menyamar Sebagai petani Cabai Dan petani Sawah Ia juga Mengajar Ngaji Kepada Penduduk Setempat Sejak itu Ia dikenal Dengan nama Eyang Santri Setelah Perang Di Ponogoro Usai Di tahun 1850 Pernah datang Beberapa Utusan Dari Solo Yang meminta Eyang Santri Pulang Ke Solo Tapi Ia menolak Dan memilih Menjadi petani Saja Di Cidahu Usia Eyang Santri Saat itu Mencapai 159 Tahun Saat Meninggal Di sekitar Tahun 1929 Ia menjadi Saksi Berlangsungnya Kekalahan Jawa Dan Bangkitnya Rasa Kebangsaan Ia dikunjungi Banyak Ahli Kebatinan Dan Dikunjungi Banyak Pemimpin Politik Di tahun 1880an Ia dikunjungi Oleh Wahidin Itulah Kisah Seorang Tokoh Spiritual Ulama Yang Penuh Karomah Yang Kini Beristirahat Dengan Tenang Di Padepokan Girijaya Kecamatan Cidahu Sukabumi Sekian Terima kasih